Sejak pagi, ribuan warga Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo rela mengantri untuk mendapatkan sembako murah. Tak hanya mengantri, warga harus membawa kupon yang sudah dibagikan pihak panitia melalui perangkat desa masing-masing. Paket berisi 5 kg beras, 1 liter minyak goreng, dan 1 kg gula pasir yang umumnya senilai Rp75.000 cukup ditebus dengan harga Rp30.000 saja. Dalam sehari, 2.000 paket sembako ludus dibagikan kepada warga. Mereka mengaku senang karena bisa mendapatkan sembako murah dibanding harga pasaran. Harapannya semoga tahun-tahun berdepan ada lagi lah pasar murah ini. Harapannya ya senang. Ya senang ya, kan dapat harga murah. Selama ini, jalan jalan cuma harga? Ya, kalau beli itu kan, kalau beli ajaran kan berasnya aja 1 kg Rp11.000. Ya ini kan 5 kg cuma, ya dapat Rp30.000, sudah dapat beras, dapat gitu. Digelar untuk pertama kalinya, program Pasar Murah ini diinisiasi oleh komunitas serikan di Indonesia. Rencananya, program ini akan digelar secara bergilir se-Soloraya. Ada total 16.000 paket yang nantinya dibagikan secara murah kepada masyarakat, terutama bagi warga dengan ekonomi menengah ke bawah. Tujuan kita itu pertama itu memberdayakan perempuan. Kita membina IKM-IKM, baik dari semua produk. Yang kedua, kita ada misi sosialnya. Kita ada kemarin remokan obatan gratis, terus kemudian pasar murah. Ini kita ada misi sosialnya yang kita jalankan rutin juga. Itu sebenarnya kita lebih ke sosial aja sih, kita sharing sama masyarakat. Ini yang pertama, ini yang pertama baru kita buka. Yang kedua, untuk minggu depan kita rencananya akan adakan di karangannya. Meski telah mendeklarasikan diri mendukung pasangan capres nomor urut 01, namun aksi pasar murah ini diklaim murni aksi sosial dan bukan bentuk kampanye. Dana dari pasar murah pun berasal dari patungan para anggotanya. Rencananya, setelah pemilu berbagai aksi sosial dan pembinaan kepada masyarakat, juga akan tetap mereka lanjutkan. Paset Yowati melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!